Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu provasi Alhamdulillah Hari ini pagi Kita sudah panen Walaupun harganya ancilot Kemarin juga sudah ada statement dari pemerintah Yaitu melalui DPR Komisi 4 Jika begini terus Maka regenerasi petani Juga akan terantam Ini curhatan Petani saya Jadi kalau saya petani Untuk penetapan Harga pemerintah di harga Rp 4,650 WPY Itu ya Tidak tahu Pilih dong Ini pemerintah Kemarin ada penetapan Harga Rp 4,6 sekit Per kilo Nah terus menurut Bangkrut Bangkrut Pilih alasannya Kalau bangkrut Pupuk larang Pupuk larang Pupuk larang Terus ini Harga Rp 4,6 sekit Terus Tidak risik kombi Kira-kira tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh Sempat Tidak Tidak boleh Akhirnya Rp 4,6 sekit Rp 4,6 sekit Rp 4,6 sekit Kemarin Piro telur Terus ini Terus ini Terus ini Tidak boleh Terus ini Terutama di daerah Kanor Pucinnegoro Ini juga Panen Jogok Raya Jadi kemarin Sempat Ditetapkan Di harga Rp 4,6 sekit Rp 6,50 Kisaran Berjalan 2 hari Akhirnya Tidak boleh 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 Eeeh Saya mohon maaf Pak Menteri akhirnya bertanya-tanya Pak Menteri pernah diundang gak sih Di rapat kabinet atau rapat tentang penentuan harganya Apa sih yang Bapak Bapak pertahankan disitu Karena apa kalau kita Tidak berdaulat akad harga kita Percuma kita bicara tentang Kadirisasi petani yang disinggul sama Mbak Messi tadi itu Mau program petani milenial, petani Eks, macam segala macam itu Kalau harga komoditas kita-kita tidak punya Berdaulat atas itu Tidak ada orang mau jadi petani Pak Berkurangnya jumlah petani kita Bukan karena Usia menurut saya Bukan karena hal-hal yang lain Tetapi karena harga komoditas Tidak bisa dikendalikan